Jangan takut bersaing, tidak ada di sejarah pendekar tanpa lawan Bani Boros bukan bos Itu yang paling sejarah Don, waktu 2016 Don 2016 itu saya merawat sapinya Aba Nor itu Merawat sapinya Aba Nor itu tujuh ekor Wow, di sampang saja itu? Tiga pasang plus satu Plus satu Yang satu itu dipinjam ferry Kalisari Titipkan sama sapi itu saya titipkan kalau nggak salah satu minggu Di rumahnya angin ribut Ribut kris-kris Ya meskipun bukan tanah belis itu Ribut itu juga punya sejarah Sama predator Meskipun orangnya selalu mekembung Itu temperamen itu orangnya Kapan-kapan nanti saya diajak Oh ya jelas Selamat datang di channel Youtube Doni Asyar Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke guru sosial media tantretan Sadejeh Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Doni Asyar dalam channel Karapan Sapi Madura Alhamdulillahirrohmanirrohim Bukan Madura saja ini teman-teman Tapi go Jawa ini Ini gimana ini ceritanya perjalanan hidupnya di karir Kerapan Sapi bersama Bos Arif Saya mulai sekolah SD sudah senang, sudah hobi Sudah hobi? Hobi turunan dari orang tua saya, dari abang, umi saya, kakak saya Tapi yang melanjutkan saya Oh yang menunjukkan Saya sendiri Itu dimana dulu? Di Kabupaten Sampang Oh Mas Arif dari Kabupaten Sampang aslinya? Asli Kabupaten Sampang Dulu waktu saya SD itu sering ikut-ikut Sudah mengenal lapangan di Pemekasan, bahkan Sumadura Oh gitu Mulai sejak SD Mulai sejak SD Terus? Ya waktu zamannya Bupati Bapak Makbul, Buan Ismail Masa belum kenal itu saya Mas Arif Terus Abah Mujo, orang tuanya Abah Nur Abah Mujo, Ano? Orang tuanya Abah Nur Abah Nur juga Ajar bos ya Terus banyak yang sudah meninggal Mas Don Oh siap Kalau saya sih, taunya Salipang Mira Bos Arif Predator Itu Dua pote kan gitu Kalau saya sih mengenalnya teman-teman Ini salah satu yang membawa Predator Predator Hajar Bos ya Predator Hajar Bos Itu melaih juara Piala Presiden 2016 2017 Sebenarnya bukan itu ya Tapi di kerapan kecilnya itu Atas nama Arif Hajar Bos atau Arif Predator gitu Mas Ian MC itu bilangnya Singkat cerita itu kan puncak karirnya Sebelum ini kalau langsung ke to the point ke Predatornya Teman-teman singkat ceritanya ini Kita ulur aja ya Terus setelah itu Mas Arif Setelah itu saya Beli sapi sendiri Oh beli sapi sendiri Ya Di Podoy waktu itu Kerjasama-sama hambatan baru Sama Haji Edi Itu sahabatan memang Ya Family saya dulur saya itu Oh Mulain Masih Bujang Saya sama Haji Edi Oh sama Haji Edi Sering ke Podoy Beli sapi Beli sapi Join Join kerja Join kerja Memang dari dulu ya Iya Disana sama Glebun Telaka Haji Matsuri Disana Saya Saya bertiga Saya Haji Edi Haji Matsuri Haji Matsuri Kelebun Telaka Masih belum jadi Kelebun itu Sebelum jadi Kelebun Sehingga sekarang Udah enak itu Sudara saya Itu yang Bode itu Terus akhirnya Terus sekarang sama Haji Edi Iya Kerjasama lama Lama Terus Sampai itu menghasilkan Sapi-sapi juara itu Mas Arif Iya Sering itu Apa dulu namanya itu Mas Arif Dulu Auleng Auleng Namanya Auleng Auleng Haji Edi Setelah kerjasama Kerjasama Terus Haji Edi Diambil Sama Door-to-door Oh istilahnya Maksudnya Jadi Pitclownya Jadi mekaniknya Door-to-door Door-to-door Lama itu Yang di Door-to-door Lumayan lama Saya sempat Sebentar Ikut Pak Wabub Pak Wabub Berarti kan Dulu Orang tuanya Pak Wabub Iya Haji Jalan Dulu masih itu Berarti Mas Arif yang ikut juga Iya Apa dulu Nama Sapi-nya Sebelum Door-to-door Sebelum Ya Door-to-door Saya maksudnya Iya Door-to-door Habis itu Setelah ke Door-to-door Saya sama jadi Sudah sama-sama Sama-sama Dewasa Sama-sama Buka bendera Sendiri Buka bendera Iya Yang Apa benderanya ini Iya Dulu Yang namanya dulu Apa Nama itu berubah-ubah Gak ada tim Gak ada tim dulu Tapi Istilahnya kan Itu Bendera sendiri Yang namanya hadiah itu Ya sepeda Kontel itu udah besar Terus Dapat Sepeda Cesan Berubah-ubah Dulu Berubah-ubah Dulu Ada Bombali Ada Auleng Berubah-ubah Sampai tahun berapa itu Kira-kira Mas Berubah-ubah Waktu itu Sekitar 2000an Saya buka bendera Sendiri Sekitar Tahun 99 Lama sekali Iya Jadi Saya buka bendera Sendiri Terus Abanur Nitip sapi Sama saya Apa itu sapinya Dulu namanya Enggak Beli sapi Di sini Titip sama saya Satu Satu Awalnya Satu Ekor Satu Ekor Terus Ekor Terpindahan saya Laku Akhirnya Akhirnya Hapi saya Gak ada Isi sapi Abanur Semua Begitu Dulu Masih ada Di kandang Mana itu Di kandang Jalan Bahagia Sampang Bukan di Dua Pote Bukan di Dua Pote Dua Pote Itu Tahun berapa Itu sebelum Satu tahun Sekitar Sekitar Dua Dua Pote Itu sekitar 2013 eh 14 itu masih di jalan bahagia berarti sudah ada kandang disitu Aba Nur belum sebelum saya di jalan bahagia di rumah saya di rumah saya saya ngarawat terus beli sapinya beli kuswahed predator neketnya itu beri sapinya kuswahed predator neketnya terus dilajen sama sapi dari Mandula Mandula itu terak sapi tungtungan itu satu-satu dulu habis itu sapinya Mandula rusak rusak terus saya Kak Ramli terus Pak Duh Latif Pak Duh Latif Pak Duh Latif Pak Duh Sarini Sarini yang sekarang jabat kades picorong itu Alhamdulillah ya ada sapi disana di kentenan itu tapi kandangnya ada di jalan bahagia itu waktu itu setelah dapat pemakirnya itu kadang saya dibongkar oh bisa iya karena ada problem saya sama istri saya yang tua oh iya jadi pindah ke dibongkar saya titipkan sama sapi itu saya titipkan kalau gak saya satu minggu di rumahnya angin ribut ribut kris-kris ya meskipun bukan tanah belis itu ribut itu juga punya sejarah sama predator gitu meskipun orangnya selalu mekembung itu temperamen itu orangnya kapan-kapan nanti saya diajak oh iya jelas itu merupakan satu sejarah juga sama saya itu Don saya nyamanya ribut itu jadi ada di kandang mas ribut iya sama-sama sama-sama satu pintu muridnya Bapak Yudho oh Bapak Yudho saya ribut iya terus rasid itu Bapak Yudho ketapang ketapang oh iya maha guru saya siap-siap akhirnya setelah itu pindah ke kandang habis dibongkar iya sama Umi Ofah sama Abang Abang Nur iya saya ditanyakan kan kan saya udah sekitar tiga atau dua tahun itu disapi Abang ada di saya iya terus sama Umi itu sama Umi Ofah itu ditanyakan saya sejarah itu iya ditanyakan kenapa kamu Um sama keluarganya gini-gini kamu gak terus terang katanya kamu selalu wah problem udah kamu pilih mau nempatin yang mana oh langsung iya kamu kan Abang Nur kan banyak tanahnya gitu ada investasi iya investasinya kan banyak kamu pilih udah milih yang mana mau yang mana yang kamu tempati kandang tanah yang mana di dekatnya Umi itu ada di rumahnya Abang itu ada dua itu tanah di pinggir jalan semua terus di dalam ada terus akhirnya saya bertujuan di Jokkote Jangan Keramat itu Lampumira itu sejarahnya itu dulu Don saya berarti itu kandangnya dulu masih kecil itu sekarang kayak istana udah Don dulu pakai break terus saya bilang sama Umi sama Abang Nur udah Mi Mbah saya disini aja yaudah gak apa-apa kalau kamu seneng disini terus sama Abang sama Umi kandang itu dipindah dibongkar terus dipasang dulu itu Don kandang itu tanahnya 2 meter di bawah iya sekarang lebih lebih tinggi sama Abang di apa di rehab semua dulu kalau hujan kalau hujan air itu kan masuk semua ke kandang tinggal segini dari geledek itu kan predator itu kalau yang saya tahu ya mohon maaf dipotong itu dulu kayaknya Mbah Nur sempat juga namanya kucing garong gitu kucing garong itu sekitar 99 itu udah lama udah lama udah lama masih ada di Om Kus di Om Ramli juga di Kak Baidin itu kucing garong memang namanya iya terus hajar bos terus pas pindah ke kandang situ pindah ke kandang Abang kan punya 2 tempat di Pemekasan ada di Kak Ramli terus di Sampang saya udah waktu itu di Sampang itu saya kan punya anak buah ya Sifu Lembah itu sekarang di Samiran terus Ipung Sifu Lembah yang dulu di Clebuna di Asad Asad Dewan kenal itu kalau saya waktu itu berbentuk istilahnya kerja sama tim kan dulu kerja sama tim saya kan sehari di Madura sehari di Jawa dulu pekerjaan saya kan di Surabaya jadi sekarang Senin di Madura Selasa di Surabaya tapi yang istilahnya kaptennya itu kan Mas Arief tetap menakodei saya di bawah Abad Nur saya itu yang paling sejarah Don waktu 2016 Don 2016 itu saya merawat sapinya Abad Nur itu merawat sapinya Abad Nur itu 7 ekor wow di sampang saja itu 3 pasang plus 1 plus 1 yang 1 itu dipinjam ferry Kalisari dipinjam ferry kalah kalah semifinal kalah semifinal kayaknya ya yang 2 yang 2 eh duanya Predator sama Hajar Bos masuk mulai dari kecamatan itu Don masuk masuk dua terus akhirnya Predator masuk terus satunya itu dari sapi dari Umpkus Alakjen Haji Sarmawi kalah semifinal seandainya itu masuk Don tiga-tiganya final di atas Hajar Bos semua Don 2016 yang tembus itu Predator yang nomor 2 itu Hajar Bos yang ada di Karamli pas nomor 3 nya waktu itu punyanya Haji Dekir tapi sapinya Al-Mahum Haji Mi'on tapi sejarahnya ya Umar Riff sebelum sebelum teman-teman itu Hajar Bos mungkin 2016 sejarahnya yang mungkin tak terlupakan sampai kapanpun udah terlupakan mulai dari itu hatrik hatrik dari kecamatan tembus dari kabupaten tembus sampai akhirnya di gubeng tembus waktu itu Don sejarahnya kan saya udah punya aplang di gedung-dung sama Aba sama Aba Nur disuruh kerap kerap di kecamatan udah labaga usah udah kerap aja dibunuh semua sapi-sapi sampang tanya Aba iya soalnya kan memang sapi itu mungkin sekonnya bagus ya iya kan ada trik tersendiri kalau Aba kalau ngetrain kalau ngetrain gak usah dipakai semua kadang pakai yang tumpun kadang dilepas di belakang garis jauh pokoknya Aba kan banyak triknya Benar itu sebelum ke itu kalau udah kerap kalau ada musuhnya maki cincong pasang ingat saya terus abang tapi sejarahnya sebelum ke itu kan 2015 juga masuk ya 2015 masuk dong tapi waktu itu tapi kan Sambian juga berkecipung berkecipung udah terus apa ya 2015 itu kalah di kabupaten Don iya kalau di kabupaten yang saya yang disampang berarti yang di pemakasan itu yang pas lempar ya betul ya betul itu tembus ke tapang terus ya pertama saya masuk gubeng rawatan saya itu langsung tembus siap temen-temen tapi gini ya kok kok apa ya sampai Abba Nur hajar bos ya itu kok namanya pas langsung istilahnya bukan Abba sendiri kan itu namanya dari kayaknya dari kebupaten ya itu dari predator kan gitu dari kecamatan Don itu namanya iya kan kan saya waktu itu kan gak mau ngerap Abba yang maksa udah kasih nama predator di bumi semuanya semuanya adik tua pote gimana dong siap gitu berarti memang kepercayaan nama adik predator itu keramat sejarahnya Don dulu mulai predator saya pindah kandang ketua pote Don kayak nggak pantas lah dulu kandang kandangnya sapi ke Rabon mungkin mungkin Abba gimana ini Arif beneran apa enggak ngerawat sapi akhirnya orang namanya satu anak muda kadang udah dibeliin ditinggal akhirnya setelah kepercayaan itu prestasinya kerap kerap kayak mobil motor mungkin sudah juara akhirnya kandang itu diperbaiki ingat sama sama temen saya di sampah ntar kalau kamu sapinya bagus ini sama Amador dibuat istana ini kandang beneran Don beneran akhirnya 2016 itu juara predator sampai apa ya apa dah sapinya yang predator itu julukannya lupa saya teman teman yang mana kan sapi itu punya julukan yang 2016 itu mas haruk julukan iya julukan nama julukan nama sapinya yang itu maksudnya lupa itu tanduk lancing sama penol itu sama penol itu kan limusin itu bukan itu hasil suntikan makernya soalnya cerita dari jokinya dari dimas itu katanya sapi kayak sapi tani iya bukan sapi dari pode memang hasil suntikan oh di pegantenan di ketenan almarhum sampai saya lupa yang punya itu saya sama istri saya kak ramley yang disana memang itu sapinya apa ya pas di tren bagus iya dulu kan waktu itu kan tawar menawar akhirnya sama kak ramley itu disuruh udah tren dulu aja kalau gak salah itu minta 75 itu tapi memang bukan sapi asli pode bukan asli pode bukan bukan saya anu enggak kan rata-rata itu kalau sapi bebet kan kadang dari dari pode kan tapi itu memang dimas cerita kalau sapinya dulu apa itu sapi tanih katanya iya asli sapi tanih iya betul bahkan dimas sendiri yang joki itu apa ya kok bisa gitu larinya padahal bukan katanya pengalamannya dimas sapi itu apa ya kalau ditrain mungkin biasa tapi kalau pas lomba larinya waktu itu kecamatan kan tidak niat ngerap terus hampir hamin tiga apa hamin dua sama apa didaftarkan waktu itu kan saya bukan pengurus dan saya bukan pengurus di porkesab porkesab sampang itu waktu itu ketuanya hajid dekir saya telpon sama abad dekir saya mau ngerap saya minta nomor ini gak ada semua ya bukan salah penelitian memang saya gak ada niat ngerap terus saya tanya sama yan yang ada nomor ini yaudah gak apa-apa nomor itu kanan kiri kanan kiri gini terus akhirnya alhamdulillah orang namanya sapinya memang buat gitu akhirnya tembus terus malang melintangnya predator itu banyak gunjingan masalahnya saya itu pertama pertama ngerawat sapi kalau orang namanya orang namanya ngerap itu mulai sejak kecil udah ngerap yang turun langsung menjamui menakmodai semua itu dari 2013 itu akhirnya saya yang predator itu dari 2015 terus ganti pasangan ganti pasangan ganti pasangan gitu bantulah tadi tuh yang lajunya nanti ganti pasangan berarti itu perjalanannya sangat rumit sekali untuk menjadi juara maaf aja saya kan dulu ngerawatnya dipandang sebelah mata anak kota anak kota semua jangan kan ngerawat sapi ngarit gak ada yang tahu waktu itu yang ngarit udah ada sampai sekarang itu neng saderi memang dari dulu mulai dari jalan bahagia beliau nya itu makanya itu perannya neng saderi itu di belakang layar di belakang layar jadi ini teman-teman akhirnya 2016 itu juara predator dari predator di sana kan di sampang kan banyak saingan dong mereka ini handal di sampang pasalnya haji sipul dor to dor itu sekarang haji sakdem bantar alam haji osen abad dekir juga awas terus keken balap haji sadin itu ya haji sadin iya kan persaingan cukup ketat cukup ketat cukup ketat di kota padahal itu cuma apa ya lingkungan kota lingkungan kota itu bukan apalagi sering ada peswar sering ada peswar mengedronkan saya ayo predator gak masuk untuk kabupaten gak masukkan enam mungkin mungkin yang 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 masuk itu ketapang dua torcun dua sampang ini ada dor to dor eh ada mabos gitu di padang sebelah mata tapi dari kegigihan saya kan mental makanya kalau sekarang saya gini tertawa aja ya buktinya kemarin teman teman apa ya yang sapi yang jawa-jawa ini santai 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 karena pengalaman pengalaman salat pengalaman terus setelah 2016 itu 2017 juara lagi 2017 juara lagi Alhamdulillah itu kan Matalbon itu Al-Lajon Saman itu Al-Bakun Saman itu jokinya tetap tetap legend juga makanya saya anggap anak saya sendiri tapi katanya dimas mas harif sekarang ano katanya gak inget katanya dulu dicium katanya iya makanya sekarang tinggal dimas memang apa ya memang gak ubah-ubah dari dulu maksudnya kalau dimas itu pas juara gubeng ya mungkin kalau tapi dimasnya gak mau sih malu katanya mas harif gitu itu bisa dikatakan ya mungkin saya gak tahu lagi tapi yang yang saya tahu cerita-cerita di warung di lapangan itu salah satu joki yang dua kali apa ya timnya dua kali berturut-turut terus jokinya sama iya dimas dimas saya kalau bukan dimas kayaknya gimana gitu dong pikiran gitu pikiran dimas memang handal orangnya penurut soalnya dulu tahunya sih kecil juga bagus cara cara mukulnya mukul sini ya tepat sini gitu 2017 tidak-tidak melunggu rasa hormat saya kepada joki yang lain bukan saya gak percaya sama yang lain kita bicara bukti aja memang seperti itu 2017 itu perjalannya gimana itu kan tetap mas harif yang iya yang megang saya yang waktu itu kan beli sapinya Matalben itu punya sapi geger kebun geger iya waktu di lapangan temabuk di pakong sini abah lihat sapi ini cong ini ada sapi bagus abah abah itu lihat di depan terus Kak Ramli di belakang saya di tengah gitu gimana bagus terus dua kalinya abah yang di belakang saya di depan Kak Ramli pokok penilaian akhirnya deal sapi itu udah udah berangkat ke podai lagi sudah mau pulang akhirnya ditelepon sama Kak Ramli sampai Tungkek kembali itu itu juara apa saja itu yang Matalben sama-sama untuk kemarin Matalben dari itu justru Matalben itu saya ngerawat itu sama-sama itu berapa kali itu ceritanya gak pernah masuk-masuk ceritanya setelah sapi itu dilantep sama punya Kak Saman dengan sekon kalau gak terlalu 78-79 waktu itu di lapangan Acemanis akhirnya deal deal dikerab di di Kabupaten Sampang di Kecamatan Sampang masuk kalau gak keliru itu oh enggak itu pakai pelang kedung-dung itu pakai pelang kedung-dung akhirnya Kabupatenan juara enggak kalah John kalah di Kabupaten Sampang itu gak ngeluarkan bendera lihat sorting kalah gitu ada apa sapi ini akhirnya Abang kan punya pelang juga di Pemekasan karena memang sapinya ada di Pemekasan jadi dirunding punya pelangnya Kak Ramli yang dipakai akhirnya sapi itu dikerab di Kabupaten Pemekasan sapi itu mau ditaruh bawah Don iya mau ditaruh bawah iya kalau gak salah itu pertamanya sampai sama kayak bun kodi sama enter pertama sama-sama gak dilepas enter kedua dilepas itu kalah Don kalah kalah jadi ada di ada di atas di atas nah habis itu Don habis itu semifinal semifinal itu sama sapinya sapi waru oh sapi wabak dokter emak kesapa itu tapi sekon gimana itu pada waktu waktu itu sapi saya menang oh menang sekon memang dia ucol seret keluar bendera akhirnya yang punyaan kemosahwi itu gak mau Don oh gak mau istilahnya buka syuting iya gak mau masalahnya ada banyak alasan lah sehingga setengah hari vakum kerapan itu waktu itu di lapangan akhirnya runding 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 kan saya udah menang Don akhirnya di runding dari disebut parpora dari peneliti aliasat pemukasan disuruh lepas lagi kalau kalah punya Abba Nur mau dikasih uang 50 juta pada waktu itu pada waktu itu saya gak mau Don waktu itu gak mau kalau menang dikasih 30 juta kalau menang masih dikasih akhirnya akhirnya abang awis cong oke ayo gak apa-apa dilepas lagi Alhamdulillah bisa menang sampai sampai diberikan ada apa sama sapi ini kok sial kabupaten kabupaten itu kabupaten udah gak punya kalau kalah itu udah gak punya pelang akhirnya itu sapi itu juara berapa kebupatenan habis itu menang sama punya haji sahwi dapat uang 30 juta terus semifinalnya waktu itu kan bantuan-bantuan anak jaib John anak jaib iya kan krab dari sini nah jujud itu akhirnya sapi itu tembus John tembus tembus nomor berapa iya hajar tembus tembus padahal musuhnya iya padahal mulai tadi pagi udah mau ditaruh bawah John gitu kan maunya cari pelang John akhirnya di atas semifinalnya musuhnya gak mau dilepas lagi ada semifinal dia dilepas kembali masa ada cerita seperti itu John di Madura kalau bukan waktu itu sejarah juga berarti bisa dikatakan jadi menang sapi menang uang waktu itu tapi kelapang dadaan mungkin dari jiwanya Abanur Abanur petarung juga makanya kalau draw itu apa udah lepas lagi aja udah menang kalau udah lihat sama apa saya kan sering diintruksikan kalau udah lepas aja gak apa-apa kalau memang akhirnya pelang itu dapet juara satu juara satu gubengnya nomor berapa tembus John 23 nomor 23 berarti bayangannya itu langsung juara maksudnya dari pelepasan pertama menang terus itu dari pelepasan pertama saya teman saya sahabat saya semua kayak predator juga kalau kamu pertama menang perlepasan pertama menang insyaallah sabi kamu juara nomor 24 pada waktu itu hajidohir oh gagak rimang iya don gagak rimang don gitu gagak rimang don saya itu don masuk yang mana yang mana kalau ingat yang jelas 24 kan sabi andalanya batuhir yang pasti itu kan nomor favori nomor favori patik itu don nomor 24 yang predator dulu ya cc3 predator dulu semenjak orang pakai nomor 24 kalau di lapangan sini kebanyakan tembus itu beban buat saya don sampang dapat sidit c abah bilang sama saya tembus sapin di waktu di tenang tembus sapin kaki cong bilang gitu pas waktu biting oke pas asa gitu pas pulang dari itu don nanti ada cerita cerita di madura ini nomor 24 tak tembus punyanya arif kepikiran don sampai semalam itu di lapangan saya akhirnya yang kembali ke ajar bos lagi nomor 23 besok pelepasan pertamanya sama Haji Tohir yang jelas Haji Tohir itu kalau nomor 24 enggak mungkin yang favoritnya gitu akhirnya dilepas menang jauh 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 saya dudukkan sama orang sama teman-teman gitu pas lepas pertama itu don waktu itu don kita juga 17 predator nomor nomor 17 predator predator dari 2016 dikerap itu enggak pernah kalah jauh enggak pernah kalah 17 nya berarti 2017 2 masuk iya saya saya waktu itu ngerap 3 jauh eh iya ngerap 2 waktu itu 2016 ya iya 2016 nya eh 2017 predator sama hajar bos matalbon sama saman predator ingat itu nomor dulu saya apa ya kalau itu memang aktif di kerapan sapi tapi enggak kan nomor 17 don predator nomor 17 terus ajar bos asang saman matalbon itu nomor 23 sama abah 23 nya disuruh taruh bawah siap disuruh bawah saya enggak mau rembuk sama abah udah enggak apa apa terus abang marit saya awas ya nanti kalau salah satunya ketemu jangan ke luar saya ini arif maunya seperti itu katanya abah iya enggak apa penting masuk final itu berarti ketemu pas semifinal enggak kalah predator 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 kalah pertama itu sama kala jengking gitu berarti semifinal sama siapa itu sama kala jengking iya terletak kesap langsung balas itu waktu itu dipegang enggak waktu itu dipegang punya Najiyut dirawat sama Herul itu almarhum nom Marcale itu Marcale Herul putra kasus predator dilepas kalah sama kala jengking rame predator lepas ano kalah putus kalah itu tapi hati saya dong saya akan balas gitu kan enggak apa-apa om namanya fair play kalau di lapangan biasa saya kan udah punya persitungan nanti kalah jengking pindah ke kiri pindah ke kiri saya ajar bos di kursinya kanannya lebih melejit gitu akhirnya semifinal sama kali jengking menang menang di di apa di semifinalnya sama geng motor ya sama geng motor geng motor di tengah punya abanur di kanan yang di kiri itu panter waktu itu bangkalan ya gitu akhirnya juara alhamdulillah alhamdulillah wuh udah kalau udah 2 kali berturut-turut iya saya bikin enjoy kalau masuk ke hubungan saya bikin enjoy gak tertekan sampai sampai saya tuh bisa dikatakan sama gempang begitu bener tapi kan perjalanannya terus akhirnya 2018 kalah semifinal 2018 kalah semifinal waktu itu sapi yang ada di bintang presisi sekarang itu makernya itu oh ya dari naga emas dari gaji tohir waktu itu kan 2018 saya punya bintang tamu bintang tamu yang kecil itu itu sampai sekarang di lapang keseni gak ada rekornya 14,4 di lapangan keseni tapi 2018 mungkin cerita yang kurang enak tapi masih tetap semangat ya 18 itu kalah gagal 2019 kan di bangkalan bangkalan waktu itu abah tidak konsen sama sapi mungkin konsen sama bisnisnya sama waktu itu kan pilihan dewan pemilihan dewan jadi abah kurang konsen akhirnya abah akhirnya duduk manis jadi penonton setia 2019 gak ngerap kegubung gak ngirim gak ngirim memang gak ngirim sapi-sapinya di entah ada 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 perjanjian apa sama Haji Tuhil abah bilang nanti kalau ajasan jemput sapi kesini kasihkan ya siapa jadi yang penting apa aja itu saman saman terus dari Jarawi yang dari Buhari bagus-bagus semua terus memang abah waktu itu mau istirahat iya bukan mau istirahat dan masih ada sapinya satu pasan itu itu akhirnya lihat sapi lihat di kandang jok pote itu kiraannya sepi hanya saya berdua sama abah sama istri saya 2020 masuk ya mas 2020 kan gak gak ada tapi masuk kan masuk itu di pemekasan punya ya di sampang juga punya tapi gagal dilepas teman-teman gagal dilepas musim corona dan setelah musim corona kayaknya mas harif sudah ada di pemekasan ya saya di pemekasan kabupaten pemekasan saya sudah ada di pemekasan sudah pindah sudah pindah kesini tapi kalau di lapangan kan tetap ini mas harif yang tetap bantu-bantu bantu-bantu don sudah bantu-bantu uang sama abah tiap kerap kemana-mana mesti saya ditelepon sampai nyamuk di kerap walaupun di trenan kan ada juga jadi itu perjalanan yang sangat menarik ini dari dulu don kalau di sampang itu sejak kulusnya di sampang don yang sering ngirim-ngirim ke jawa kan ajar bos terus don iya katanya dimas itu dulu jawa iya jawa 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 kerap tanggul tanggul itu saya sama abah sama haji sahib aku sama jemitik jemitik waktu itu predator tapi masih belum sama pasangan ingatnya juara berapa kali yang hajar bos yang di jawa saya ingat saya dua kali don dua kali tapi kan apa istilahnya mohon maaf ya teman-teman rompoh ke jawa paling senang abah itu kongkein tretetet ke jawa sehingga satu begitu paham kab di jawa yang dulu don kalau kab di jawa kan gak sama don gak sama kalau nomor satu kan di kanan di sana dulu ngerep saya di condong itu sapinya lepas di kiri kata saya nomornya di kiri anak-anak jalannya di kanan semua eserannya pas mau mau lepas don mau lepas saya tanya ajasan ditanya nomor berapa nomor sekian kok lepas di kanan di kiri bingung don waduh berarti kalau perjalanan ke jawa teman-teman ini mungkin sudah pengalaman ini pengalaman mulai dari belum ada tol sekarang udah ada tol tapi kan sampai sekarang itu kalau trenan hajar pos sapinya yang disini yang disampang terus mekaniknya sampai teman-teman sapinya mas Arief sendiri jiwa jawa ini trenan terakhir sebelum musim musim PMK itu skonnya bagus teman-teman padahal ini sapinya pas di tren di kulpung mas Arief itu kurang maksimal pas dilepas sama Aryo sekonnya 17.4 kan sapi itu untuk mengenali karakter gak semudah membalikkan tempe siap iya pang luar pang delumnya nekat nekat makernya untuk mengetahui karakternya itu paling tidaklah setengah tahun 6 bulan dari tren dari kerap untuk mengetahui karakternya penekannya aja harus membutuhkan waktu dari dari seringnya melihat dari seringnya mengetahui sehingga tahu karakternya gitu jadi kadang-kadang bukannya makernya yang gak yang gak banter karena keliru posisinya naruh alatnya peneketnya yang kurang ideal kan gitu cukup seru sekali teman-teman mungkin apa ya mohon maaf karena banyak yang request tolong mas Don itu itu penuh sejarah katanya sejarah ini bos arif predator gitu bahkan komenan-komenan di youtube iya teman-teman soalnya apa ya kalau saya pas ada di trenan itu teman-teman gak nutut itu hari minggu full kadang sampai kalau di pemokasan 50 sapi kalau rabunya mungkin cuma sedikit 30 jadi yang mau ke kandang-kandang itu teman-teman itu apa ya jadwalnya padat padat teman-teman ini ini teman-teman sehingga Don saya sekarang udah alhamdulillah yang mau jangan punya sapi yang mau buat kandang aja saya masih keake buat gimana nanti biayanya sekian udah saya pikir akhirnya istri saya pulang kemekasan udah buat kandang itu terang ini hasil kelebonan Don bener uangnya diit gitu teman-teman disensor ya diit gitu nanti nanti kita ulas ini scene pertama teman-teman mengenai cerita mas Arif kalau saya sih bilangnya mas Arif tapi teman-teman ini kenalnya pos Arif predator itu masih yang diingat sampai sekarang karena dari sejarahnya tadi itu sampai kampus gubeng dua kali teman-teman jadi kapten dari itu hajar pos itu sangat luar biasa sekali luar biasa dan tidak mudah itu mungkin sejarah orang-orang pilihan dari pelajaran tadi teman-teman dari mengamati latihan sapi sampai perawatan sapi itu tidak mudah teman-teman dan biayanya udah saya kan banyak belajar dari kak Yudho Don dari tempat pakan geledek terus elegeran itu kan ada cara-cara tersendiri semuanya gak mudah gampang gini-gini aja Don terus dari pakan pakan memang apalagi jamu apalagi jamu kan udah saya bilangin tadi itu Don jamu dari ujung timur sampai ujung barat sampai ke Jawa itu sama rata-rata sama tapi untuk melihat kondisi sapi itu yang sulit karena apa ya yang sulit itu kondisi sapi teman-teman beda-beda kadang bahkan yang ada di kandang sini itu teman-teman itu sapinya setiap hari kadang berubah ini kondisinya kurang sehat apa kan gitu kalau sekarang ini kan sepenting makan ya jamu dijamuin gak 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 begitu maksimal ya karena sekarang ini kan masalah pemulihan siap nanti kita bahas lagi teman-teman oke mungkin itu dulu sejarahnya mungkin nanti kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahi di lain waktu terima kasih mas Arief nanti yang scene selanjutnya ini kita bahas mengenai itu mas Arief roket jawa teman-teman karena ini yang pas jemput pertama roket jawa itu ke rumah teman-teman itu nanti ini bareng sama mas Arief mengenai roket jawa ya mas Arief setelah roket jawa nanti jiwa jawa ini setelah jiwa jawa ini masyapun pemulihan PMK teman-teman ini kayaknya punya obat tersendiri karena apa teman-teman ini pokoknya informasinya saya tanya pas di lapangan itu gimana kondisi yang jiwa jawa tenang alhamdulillah sembuh ya memang teman-teman karena apa ya mas Arief karena kalau PMK itu kayaknya kalau salah 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 istilahnya salah ngerawat fatal bisa fatal padahal ini kayaknya punya resep juga oke teman-teman terima kasih yang sudah bergabung yang lihat channel ini jangan lupa like komen dan subscribe youtube channel dan yang saat salam sampai buru sampai mikir kata-katanya gimana jangan takut bersaing tidak ada di sejarah pendekar tanpa lawan Bani Boros bukan bos siap teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh